Rupanya sudah ekspansif nih ya, Mbak Biaya, dokter ini. Sudah melebarkan sayap ini. Ya, begitu lah, cecep. Berkembang. Iya, iya. Iya, nah jadi kan tadi kita udah ngebahas juga nih ya, udah hampir 40 menitan kalau misalnya masalah diabetes ini ternyata diam-diam juga mempengaruhi masalah seksual karena ada hubungannya sama pembuluh darah mengingat pada alat kelamin pria juga sebenarnya isinya adalah pembuluh darah ya, dok ya. Jadi, kaitannya ini besar banget untuk menjaga kesehatan karena semuanya berpengaruh ya, dok, sebenarnya. Karena satu sakit semua berpengaruh ya, dok, untuk masalah kesehatan ini ya, dok ya. Oke, sebelum kita menutup live talk show kita, ini dok mungkin dokter tadi juga udah sebenarnya menghibau banget untuk memulai gaya hidup sehat sedini mungkin supaya mengurangi masalah-masalah kesehatan di hari tua dan dalam jangka pendek. Mungkin dokter sebelum kita menutup talk show ini ada lagi yang ingin disampaikan, apalagi saat ini gaya hidup ini sangat berpengaruh banget dengan adanya pandemi virus corona juga ya, dok ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini, dokter bisa kasih highlight sedikit untuk pembaca warta kota dan tribuners untuk semakin meningkatkan perhatian ya kepada kesehatan ya. Silahkan dok. Jadi, highlight-nya adalah bicara tentang yang namanya dargula darat tinggi ya, ini ternyata juga mempengaruhi imiti masa pandemi COVID ini. Makanya, katakan tadi, pola mani yang seimbang, pola hidup yang seimbang, manajemen stres itu juga akan mempengaruhi imunitas. Sehingga, di dalam yang namanya masa COVID-19 itu kita tetap yang namanya mempertekat imunitas. Vaksin belum datu ya, vaksin belum selesai, vaksin belum dikeluarkan ya, obat belum keluarkan, stay safe, stay healthy ya, tetap pakai maskar, tetap jarak, lalu tetap jaga imunitas. Dan terutama, kita yang berbicara tentang yang namanya diabetes mellitus ini, jangan sampai terbulat data naik. Kita tetap jaga, pola makan, istilah yang cukup. Itu, Mbak Fia. Oke, siap. Nah, buat Tribuners dan membaca Warta Kota juga, jangan lupa untuk terus menyaksikan live talks soedukasi seksual yang tayang di YouTube Tribun News dan YouTube Warta Kota. Dan juga ada di Facebook Tribun News dan Facebook Warta Kota yang tayang. Setiap Kamis malam pukul 19 langsung aja dipantengin, karena kita bakal ngomongin masalah sehatan seksual dengan tema yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, karena kita udah dipunjung acara juga, kita mau pamitan, terima kasih untuk Tribuners dan membaca Warta Kota yang udah stay tune dari tadi, dan yang udah memajukan pertanyaan. Kalau misalnya ada yang pengen dicurhatin, tadi Dr. Binsar juga udah nyebutin nomor teleponnya untuk bisa langsung konsultasi bersama Dr. Binsar. Terima kasih Dr. Binsar, malam ini udah menjawab dan memberikan edukasinya mengenai masalah diabetes yang berhubungan dengan menyebabkan masalah kesehatan seksual. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya, Dr. Binsar. Selamat malam Tribuners dan Warta Kota. Selamat istirahat buat Tribuners dan pembaca Warta Kota juga. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa segera tidur. Oh iya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!